Intro 31 negara dipastikan sudah lolos ke Biala Dunia Australia baru saja memastikan diri tampil di Biala Dunia 2022 The Socorous menjadi negara ke-31 yang menyegel tempat di Qatar Dan artinya tinggal satu lagi kursi kosong yang tersisa Lolosan Australia dirai berkat kemenangan atas Peru di final playoff intercontinental Usai bermain imbang tanpa gol selama 120 menit Matthew Ryan dan kawan-kawan akhirnya menang empat lewat drama Adu Penalti Dengan hasil itu Australia sah menjadi negara ke-31 Yang akan bertanding di Biala Dunia yang dimulai November mendatang Mereka juga memastikan benua Asia punya 6 wakil Sebelumnya sudah ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, dan juga Tuan Rumah Qatar Perancis dipastikan gagal pertahankan gelar UEFA Nation League Timnas Perancis dipastikan gagal mempertahankan gelar UEFA Nation League pada kali ini Lesbos terdampar di dasar kelas semen Dan belum mereka menangat dari 4 laga yang dimainkan Perancis menelang kekalan dari Kroasia pada match day yang keempat Gilian Mbappe dan kawan-kawan menyerah 0-1 Kekalahan dari Kroasia juga memastikan Perancis gagal melaju ke semifinal UEFA Nation League Lesbos sudah tidak bisa mengejar poin pemungca kelas main sementara Yang di Denmark yang mengoleksi 9 poin Dan dengan hanya 2 laga yang kini tersisa Di DRDSM angkat bicara soal perolehan buruk timnya kali ini Dia menilai krimpinsimat dan kawan-kawan tidak punya banyak energi Menjalani 4 pertandingan dalam waktu yang berdekatan Harling Haaland bakal bikin Premier League yang menarik Bergabungnya Haaland ke Manchester City ditangkapi legenda Liverpool yaitu Jamie Carragher Dia meyakini Haaland akan membuat Liga Inggris semakin menarik untuk ditonton Carragher menyebutkan dari sudut pandang Liga Tentu akan membuat semakin fantastis karena Liga Inggris memiliki salah satu pemain Yang termuka di dunia pada saat ini Dan itu adalah suatu hal yang jarang terjadi terlebih di usianya yang masih sangat muda Calabria akan jadi kapten asimbelan pada musim mendatang Seiring kabar kepergian dari Romagnoli, Calabria akan naik pangkat menjadi kapten tim pada musim mendatang Dilaporkan Kalisium Mercato, pemilihan back berusia 25 tahun itu juga didukung oleh ruang ganti Selain karena kemampuannya, ia juga merupakan cebulan Akademiklum Ia menimpa ilmu di sana sejak tahun 2006 dan menembus tim utama pada tahun 2015 yang lalu Sementara itu penunjukkan Theo Herndes sebagai wakil dari Calabria Juga dinilai tidak asal pilih Pegasel Perancis itu sudah menjadi salah satu pemain senior di AC Milan Jika dihitung dari durasi bermain AC Milan jadi tim termahal seri A usai Rai Sekudieto Sukses meraih Sekudieto membuat AC Milan menjadi tim termahal di seri A Italia Banyak pemain Rossoneri melonjak harganya yang turut mendograk valuasi dari klub Situs Transformers menilai ada 8 pemain Milan yang harganya naik drastis Mereka adalah keeper Mike Magnon, Big Vic Kayu Tomori, Theo Herndes dan juga Pierre Caloulu Sedangkan gelandang ada Sandro Tonali dan juga Ismaila Benazzer Serta penyerang Rafael Yao dan juga Oliver Giroud Berkat kenakan tersebut AC Milan menjadi tim termahal dengan nilai sekuat mencapai 522,4 juta euro Mengungguli Juventus di peringkat kedua dengan nilai sekuat mencapai 520,9 juta euro Bos La Liga ada yang salah dengan PSG dan juga Liga Perancis Bos La Liga Spanyol jani Javier Tebas masih mempermasalahkan PSG yang mempertahankan Kylian Mbappe dengan kontrak yang fantastis Tebas menilai PSG melakukan pelanggaran finansial fair play demi mempertahankan sang pemain Les Parisi yang memberikan kontrak fantastis Senilai 300 juta euro dan geji bersih mencapai 100 juta euro Kepada Kylian Mbappe adalah sesuatu yang dianggap tidak masuk akal Di tengah situasi keuangan yang sulit seperti ini Javier Tebas pun mengajukan komplain terkait masalah ini kepada UEFA Pria 59 tahun itu juga mengirimkan keluaran soal PSG ke otoritas administrasi dan fiskal Perancis serta Uni Eropa Nemban Jamatik sudah tiba di AS Roma Nemban Jamatik kini telah mendarat di AS Roma Lendang Serbia itu disambut oleh sejumlah sporter Dan menyempatkan diri memberi tanda tangan serta foto bersama Nemban Jamatik akan menjalani tes medis dan selanjutnya akan menuntaskan segala detail untuk mengesahkan transfernya tersebut Ia akan dikontrak selama semusim dengan opsi perpanjangan satu musim lagi Bergantung pada penampilannya pada musim mendatang Matic akan bergabung dengan AS Roma secara gratis usai meninggalkan Manchester United Dan pengakhir kerjasama yang sudah tercelain selama lima musim Memang Jamatik kini akan beri unit dengan Jose Mourinho untuk ketiga kalinya Fabrizio Romano penarikan Manchester United Incer Anthony dari Ajax Pakar transfer Eropa yaitu Fabrizio Romano memberikan informasi terbaru Seperti aktivitas transfer dari Manchester United di musim panas ini Romano membeberkan bahwa Manchester United sedang mengincar tanda tangan dari Anthony dari Ayang Amsterdam Romano menyebut bahwa Anthony memang masuk dalam daftar belanja Manchester United Dan sang pemain ingin direkrut Eric Ten Hag di musim panas kali ini Namun lebih lanjut Romano mengklaim bahwa Manchester United belum membuat pergerakan soal transfer Anthony tersebut Yang menyebutkan bahwa internal Setan Merah masih menggodok proses perkrutan dari sang winger itu Namun mereka belum membuka tawaran apapun kepada agen dari sang pemain Sevilla turunkan mahar transfer Julius Konde ke Chelsea Marka mengklaim bahwa transfer Julius Konde ke Chelsea berpotensi menjadi kenyataan pada musim panas ini Karena kini Sevilla bersedia menurunkan harga jual dari sang peg Perancis tersebut Menurut laporan ada suatu hal yang menjadi kendala transfer Konde sejak tahun yang lalu Sevilla memetul sang peg dengan harga yang sangat tinggi Sevilla akhirnya menurunkan mahar transfer dari sang peg tersebut Mereka akhirnya akan menjualnya di angka 65 juta euro saja pada musim panas ini Diketahui sebelumnya mereka memetul Pondi di angka 80 juta euro Pondi kit Udinese masuk berada Manchester United dan juga Liverpool Belandang serang Udinese Janissi menimpa Fundi Boleh saja baru sekali merembut bersama tim utama Malaysia Brede Namun performa gelandang berusia 16 tahun itu Didebutnya membuat Udinese dikabarkan sudah cukup membuat klub raksasa Inggris Yaini Manchester United dan Liverpool memasukkannya dalam daftar pemain incaran mereka Berdasarkan ketentuan transfer pasca Brexit Tim-tim asal Inggris memang tidak diperkenankan untuk meerkrut pemain asal Eropa di bawah usia 18 tahun Dengan begitu Liverpool dan Manchester United baru bisa bergerak untuk meerkrut Pondi pada mora 2024 mendatang Barcelona persilahkan PK pergi di tengah masalah pribadi yang melanda Sementara kehidupan pribadinya sedang serba salah Masa depannya di lapangan sekarang juga terlihat telah tidak pasti Menurut media Spanyol Yanis Sport Bus Barcelona Yanis Saferrandes mengadakan pertemuan dengan jirat PK Dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dibutuhkan pada musim mendatang Tambahnya tidak ada keraguan atas kemampuan dari PK Tetapi dilaporkan ada kekhawatiran Atas kebukaran dan perilakunya yang tidak profesional Dengan banyak minat dari luar lapangan yang muncul untuk mengalihkan perhatiannya Newcastle United berusaha tikung AC Milan dalam perburuan Nicolo Zaniolo Newcastle United dikabarkan kembali mengganggu AC Milan Kali ini dalam perburuan winger AS Roma yakni Nicolo Zaniolo Zaniolo dikabarkan menjadi incaran utama AC Milan Bahkan Rossoneri disebut bekerja dalam senyap agar bisa segera menutaskan transfer pemain Berusia 22 tahun tersebut tanpa gangguan Kesita di Losport mengabarkan bahwa Newcastle United ikut mengejar Nicolo Zaniolo dari AS Roma Zaniolo sendiri disebut agar memperpanjang kontraknya bersama Gialo Rossi Akan tetapi laporan itu juga mengklaim sejauh ini Belum ada tawaran resmi dari pemain asal Italia tersebut Newcastle sendiri memang berusaha membangun sekuan yang tangguh Mereka ingin bisa bersaing masuk ke zona 4 besar di Liga Inggris musim mendatang Bayer Munchen resmikan transfer dari Ryan Gravenberts Sehingga transfer Ryan Gravenberts akhirnya tuntas Bayer Munchen telah mengumumkan Gravenberts sebagai rekrutan terbaru mereka di musim panas ini Gravenberts dikenal sebagai salah satu gelendang tangguh Ajax untuk posisinya Dia masih berusia 20 tahun tetapi sudah cukup berpengalaman dengan lebih dari 100 pertandingan bersama Ajax Amsterdam Bayer mengonfirmasi pembelian Gravenberts dari Ajax dengan biaya mencapai 19 juta euro Plus bonus 6 juta euro jika sejumlah syarat terpenuhi Gelubah waria tersebut mengikat Gravenberts dengan kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun Ini sampai pada tahun 2027 mendatang Cellini resmi berlapuh ke Los Angeles FC Mantan kapten dan pek timnas Italia Yanni Cirocino Cellini Akhirnya telah menemukan pelabuhannya yang baru Bek tengah berusia 37 tahun itu Bakal melanjutkan karir profesional sepak bulannya di pentas Major League Soccer Dengan memperkat Los Angeles FC Cellini telah sepakat untuk menandatangani kontrak berdurasi 18 bulan bersama klub asal Los Angeles tersebut Atau bakal berakhir pada tahun 2023 mendatang Dincar Manchester United Christian Eriksen putuskan pergi dari Brentford Dilansir dari Alfredo Pedula Kensel Manchester United untuk mendatangkan Christian Eriksen kini terbuka cukup lebar Karena sang playmaker bakal pergi dari Brentford Menurut laporan tersebut Eriksen sudah hampir pasti pergi dari Brentford Karena ia butuh tantangan yang perlu untuk musim mendatang Eriksen saat ini membuka kesempatan bagi Manchester United untuk menggunakan jasanya Eriksen sendiri dilaporkan tertarik dengan Manchester United saat ini Karena mereka bermain di bawah asun dari Eric Ten Hag Yang sempat menambungnya sebelum ia pindah ke Brentford Marcos Alonso meminta Chelsea untuk menjualnya ke Barcelona Menurut laporan yang dilansir dari Football Espanya Alonso sudah meminta Chelsea untuk melepasnya pada cendela bursa transfer kali ini Karena Alonso diketahui mempunyai niat kembali ke kampung halamannya di Sepanyol Kontrak Alonso yang tinggal menyisakan satu musim lagi bersama The Blues Namanya juga membuat Tuchel akan tersedia untuk segera melepasnya Ini diketahui agar tidak kehilangan mantan pemain Akademi Real Madrid itu secara gratisan Harapan Alonso untuk bisa pindah ke kompetisi La Liga Spanyol Sepertinya akan benar-benar bisa terlaksana dalam waktu yang dekat ini Dan dikabarkan Barcelona siap untuk menampungnya Dihubungkan dengan Liverpool, Ayasen Yemin minta putranya gabung Liverpool Di tengah esok tertarikan Liverpool kepadanya Sun Yemin diseratkan oleh sang ayah yakni Sun Wojong Perlu untuk berganti klub musim mendatang Hal itu demi merepredikat sebagai pemain kelas dunia Dan mungkin bersama Tottenham Spur target tersebut lebih sulit terrealisasi Jadi jika memang sang ayah ingin melihatnya bermain untuk klub besar Maka Sun Yemin bisa mempertimbangkan untuk pindah ke Liverpool pada bursa transfer musim panas kali ini Ini karena Liverpool adalah tim besar dengan tradisi juara dan juga punya mental menjadi juara Hal ini berbanding terpilik dengan Spurs yang hampir selalu puasa gelar di setiap musimnya Oleh karena itu sang ayah dari Sun Yemin menyarankan untuk berganti ke klub yang lain saja Terlebih Liverpool kabarnya siap mengangkut Sun Yemin untuk menjadikan pengganti dari Sadio Mane Dan juga Roberto Firmino yang belum mendapatkan kejelasan pada musim panas ini Dan itu adalah informasi bola hari ini Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United Untuk bisa mampir dulu ke channel KGMU Berita Manchester United hari ini Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horror Bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon Semua linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa untuk di subscribe ya sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita bola Dan akhir kata Wacau